Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Ki Bledek Kantil Bagaimana kabarnya Sobat Bledek Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat Pokoknya jangan ada kata putus asa Karena semua persoalan di dalam kehidupan kita ini Ada jalan luarnya Jadi jangan sampai kalian putus asa Oke kali ini Ki Bledek mau membahas tentang Neptu 14 berdasarkan Pals Rigati Yaitu perjalanan rezeki dari Neptu 14 Oke seperti biasa sebelumnya Yang belum subscribe disubbred dulu Dibunyikan loncengnya Di like, di komen, di share ke teman-teman kalian Oke kali ini Ki Bledek mau membahas Tentang Neptu 14 berdasarkan Perhitungan Pals Rigati yang ada di Primbon Jawa kuno Neptu 14 itu ada di Neptu 14 itu ada di Perhitungan perhitungan berdasarkan angka-angka ya Yang paling rendah adalah di angka 1 Itu nilai paling rendah Lalu nilai paling tinggi adalah 9 Tapi 6, 8, 9 itu jarang Tidak di semua Neptu itu ada angka itu Biasanya yang paling banyak di angka 5 Jadi biasanya angka 5 itu angka yang Umum ya Kita bilang bagus itu di angka 5 Kalau di 9 berarti istimewa itu Oke kita lanjut Umur 0 sampai 6 tahun Itu untuk Neptu 14 ini Mendapatkan poin 2 Poin 2 ini menurut Ki Bledek cukup Ya standar lah cukup Lalu 6 tahun lebih sehari menuju ke 12 tahun Itu poinnya 1 Poin 1 itu poin terendah Terus 12 lebih sehari menuju ke 18 tahun Poinnya 2 cukup 18 lebih sehari menuju ke 24 tahun Poinnya 5 bagus 24 tahun lebih sehari ke 30 Poinnya 5 bagus 30 menuju 36 Poinnya 1 turun ya Jadi poin 1 paling rendah Jadi turun ke paling rendah 36 menuju ke 42 tahun Itu poinnya 5 bagus 42 tahun menuju ke 48 Poinnya 5 bagus 48 menuju ke 54 Poinnya 2 Cukup Jadi agak turun tapi cukup Jadi masih lumayan 54 tahun menuju ke 60 Poinnya 5 bagus Jadi kesimpulan dari Neptu 14 ini Perjalanan rezikinya Itu Yang harus diperhatikan adalah Dari umur 30 Tahun menuju ke 36 tahun Itu yang harus diperhatikan Karena disini poinnya 1 Poin 1 itu Poin yang paling rendah Poin paling rendah itu menandakan Rezikinya paling sedikit Reziki itu dalam artian luas ya Kesempatannya sedikit Atau Kemudahannya hampir tidak ada Jadi banyak sulitnya Atau memang Keuangannya memang Paling rendah Paling Sasat Tidak ada Ya semacam itulah Atau perekonomiannya Paling sedang Di dasar Tapi kalian harus perhatikan Dalam artian Perekonomian dasar itu Juga ada faktor Buinya Jadi kalau yang Sultan Lahirnya di Sultan Itu tahu Dia merasa Paling susah Dan sulit Itu yang beda Sama yang Rakyat biasa Oke Kesimpulannya disini Berarti Untuk Nebtu 14 tahun Yang harus diperhatikan Yang Dari umur 30 tahun Menuju ke 36 tahun Karena disitu Poinnya Satu Poinnya yang paling rendah Setelah itu Dia 36 tahun Lebih Ke arah 60 tahun Insya Allah Aman saja Karena nilainya Bagus 55 25 Itu masih Standar bagus Sebetulnya Perhitungan Dipal Serigati Bisa sampai Sekitar 100 tahunan Lebih Hanya saja Kiberdek Disini Membatasi Dari 0 Sampai 60 tahun Saja Jadi untuk Rabu Pon Jumat Kliwon Sabtu Legi Dan Minggu Pahing Yang harus diperhatikan Adalah Di umur-umur 30 Sampai 36 tahun Itu harus Benar-benar Berjuang Benar-benar Prihatin ya Jadi sebelum Umur 30 tahun Itu Sebetulnya Bagus ya Dari 18 Tahun Sampai ke 30 Tahun Itu posisinya Bagus Rezekinya Bagus 25 Jadi dari Cukup Terus Menajak Bagus Itu Harus Diperhatikan Untuk Menabung Dan Berinvestasi Ini Neftosegati Ini Neftosegati Ini Ini adalah Perhitungan Personal Jadi nanti Kalau punya pasangan Bisa Disandingkan Bisa Saling Mengisi Ini Hanya Sebagai Antisipasi Prediksi Dan Intropeksi Diri Agar Tidak Agar Tidak Degelong Jadi Kita Bisa Mengerti Bisa Mempersiapkan Diri Untuk Hal-hal Yang Sekiranya Di depan Ada yang Kurang Baik Jadi Disini Yang diperhatikan Umur 30 Ke 36 Tapi Sebelumnya Itu Sebenarnya Bagus Jadi 18 Tahun Bagus Kalian Harus Yang Masih Belum Umur 30 Tahun Kalian Harus Persiapkan Diri Untuk Menabung Atau Berinvestasi Atau Membangun Link Karena Di saat Poin Lima Kalian Mudah Mudah Mencari Link Atau Persahabatan Atau Partner Mudah Mencari Pekerjaan Mudah Mencari Uang Dan Banyak Kesempatan Yang Lebar Karena Masih Di Poin Lima Oke Ini Untuk Antisipasi Kalian Yang Rabu Pon Duma Tliwon Satu Regi Minggu Pahing Diperhatikan Sebetulnya Intinya Disini Kalian Bagus Hanya Umur Itu Taja Yang Lalu Diperhatikan 30 Sampai 36 Oke Kalian Mau Percaya Atau Tidak Itu Monggo Terserah Kalian Disini Hanya Sebagai Kasana Ilmu Untuk Mengantisipasi Kita Belajar Memprediksi Kita Belajar Apa Namanya Intropeksi Diri Kita Mana Yang Kurang Kita Perbaiki Yang Sudah Bagus Kita Tingkatkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Kalian Selalu Sehat Walafiat Tetap Semangat Salam Di Bete Kante